bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat safety kita sudah masuk dalam range antisipasi ya padelanina dimana tahun lalu juga terjadi tentunya efek dari padelanina ini dapat merusakkan dan merugikan investasi yang sudah kita lakukan namun demikian kita juga perlu patut memahami dari peringatan PMKG bahwasannya dari kepala badan meteorologi ini mengeluarkan peringatan adanya kita harus waspada lanina jelang akhir tahun 2021 dari data monitoring yang ada ini mengalami anomalia di samudera pasifik bagian tengah dan timur pada suhu permukaan air laut kondisi ini berpotensi terus-menerus akan berkembang sehingga perlu antisipasi menyambut badai lanina ini yang akan berlangsung dengan intensitas sedang lemah ya bahkan mungkin sampai tinggi ya hingga Februari 2022 dari hasil kajian ternyata ada peningkatan intensitas hujan ini di November sampai Januari dan curah hujan meningkat di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, NTT, Kalimantan Bagian Selatan dan Sulawesi bagian Selatan ternyata intensitas hujan ini naiknya kisaran 20-70% di atas normal wow ngeri kali nah dampaknya ini kemungkinan relatif sama dengan tahun lalu diikuti berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi separa sporadis di berbagai wilayah tambang bahkan ada tambang yang terendam di tanah air dari situasi ini PMKPG mengingatkan agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi dampak yang signifikan dalam operasional kita saat ini hampir 20% di wilayah zona musim Indonesia memasuki musim hujan dari Aceh, Sumatera, Banten, Jawa Barat, Tengah Timur, Kalimantan, Pulau Talaibu, dan juga Pulau Seram bagian Selatan nah dari PMKPG juga mengingatkan bahwasannya di beberapa daerah ini akan mengalami transisi atau peralian musim sehingga waspada terhadap potensi puting beliung atau cuaca ekstrim di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan lalu apa ya yang harus kita lakukan? yang pertama kita harus lakukan identifikasi lokasi rawan banjir lowest point, sumliming area pastikan kesiapan pipa, pompa, antisipasi pekerjaan mekanikal kolam mencukupi, dan pengapuran serta api di pelampung untuk support keselamatan personilnya nah berikutnya juga identifikasi mobil ataupun juga alat berat yang bisa terdapat banjir di lokasi tambang kenali jalur kritis, lakukan antisipasi kaitannya dengan pengawasan kemudian larangan untuk menerobosnya pindakan alat berat lokasi aman dan pastikan patroli jalur air oleh pengawas bagi antisipasi nah dampaknya bisa berakibat engine-nya jam termasuk alat berat atau kendaraan ringan air masuk ke paru-paru bahkan yang paling ekstrim sampai meninggal dunia terhadap personil yang mengalami kecelakaan tersebut berikutnya identifikasi lokasi rawan longsor ditambang front disposal jalan ataupun area kritis yang lain pastikan alat, kompetensi personil pemantauan, prosod emergensi inspeksi, desain geotek tenaga teknis berkompeten emergency action plan termasuk komisioning disposal high risk dan juga pengawasan khusus atau melekat ini harus dilakukan termasuk rambu peringatan area rawan longsor kita pun juga harus identifikasi lokasi atau area yang rawan kaitannya dengan bayi kelistrikan ataupun petir baik di kantor tambang, disposal ataupun area kritis yang lain lakukan inspeksi kelistrikan grounding, pengamanan instalasi bayi petir, standarisasi kelistrikan dan hindari lokasi rawan petir lakukan juga identifikasi di area rawan bayi pontumbang lakukan pengecekan di area kantor, tambang, disposal jalan atau lokasi parkir lakukan inspeksi di area sekitar bangunan baik pohon ataupun peralatan lain yang bisa berpotensi tumbang saat terpapar hujan kencang termasuk juga air kencang inspeksi fasilitas yang bisa terdampak termasuk juga petugas sensu harus berkompeten apabila ingin memotong kayu ataupun pohon demikian informasi disampaikan akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati